Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir mencumpai anda Tentunya seperti biasa, akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk anda Berjudul Tak sadar, wanita ini naik bis hantu Bagi mereka yang terbiasa naik bis malam Cerita horor ini bisa menjadi pelajaran Untuk tetap berhati-hati dan berdoa Cerita horor ini menimpa dua mahasiswa cantik yang menimpa ilmu di kota pelajar Sebut saja Rani dan Ira Hari itu Jumat menjelang sore Mereka baru saja menyelesaikan ujian akhir semester atau uas di kampusnya Sebagai mahasiswa rantau Rani mengutarakan niatnya kepada Ira Ingin menghabiskan liburan pasca uas dengan cara pulang kampung Bukannya menunggu besok pagi Rani ingin malam itu juga bisa pulang ke kampung halamanya Ira sempat melarangnya dengan alasan hari sudah malam Apalagi Rani akan pulang kampung menggunakan bis malam Namun Rani pun tetap memaksa Rani pun bergegas membereskan barang-barangnya Tak terasa waktu menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Saat itu Rani meminta Ira mengantarnya ke terminal Padahal saat itu Ira sudah terlihat mengantuk Karena kelelahan usai beraktifitas yang harinya Beberapa saat keduanya berangkat ke terminal Yang hanya berjarak sekitar 15 menit dari kos-kosan mereka Saat tiba suasana terminal sudah sunyi Terlihat hanya beberapa orang yang sedang menunggu mobil Rani memutuskan menunggu bes yang akan ditumpanginya di depan terminal Alasannya suasananya di dalam terminal sangat sepi Hanya beberapa saat bes yang akan ditumpangi Rani tiba Rani pun berpamitan kepada Ira Dan mengucapkan terima kasih telah mengantarkannya Hati-hati ya Ran Kasih kabar selama perjalanan Kata Ira Iya Rah Kamu juga hati-hati Nanti aku kasih kabar deh Jawab Rani Ira melihat jelas sahabatnya itu menaiki bus Ia kemudian duduk di bagian kursi belakang Padahal di bagian depan masih banyak kursi yang kosong Ira pikir mungkin Rani ingin duduk di kursi belakang Ira sedikit heran dengan bus itu Selain karena kondisi lampunya yang gelap Ia melihat sang sopir hanya terdiam saja Tak hanya itu Ira pun tak melihat kondiktur di bus tersebut Tak berapa lama bus pun melaju Ira melambekan tangan ke arah Rani Namun Rani tak melihatnya Bus yang membawa Rani pun hilang dari pandangan Ira Perjalanan Ira diperkirakan akan memakan waktu sekitar 2 jam Untuk sampai di kampung halamanya Ira pun kemudian memutuskan kembali ke kosan Baru saja Ira hendak menyalakan mesin motornya Ia merasakan sekejur tubuhnya merinding yang tidak biasa Ira pikir hal itu karena ia menggunakan jaket yang tipis Sehingga terasa dingin terkena angin malam Ia pun lalu bergegas pulang ke kosannya Tiba di depan kosan Ia disambut penjaga kosan Ia lalu menyimpan sepeda motornya di tempat yang telah disediakan Tiba di dalam kamar Ia langsung rebahan di kasur Karena merasa sudah ngantuk Namun sebelum tidur Ia mengambil HPnya Dengan maksud menanyakan kabar Rani Ira pun lalu mengirim WA ke Rani Namun tak kunjung mendapat balasan Lama ditunggu tak kunjung ada balasan Tak terasa Ira pun tertidur pulas Waktu menunjukkan pukul 00.00 waktu Indonesia Barat Saat tengah malam itulah Ira dikagetkan dengan suara pintu kamarnya Yang diketuk dengan keras Ia merasa sedikit kesal Karena tidurnya terganggu Apalagi ini masih larut malam Sedikit lemas Ira pun bergegas menuju pintu kamar Lalu membukanya Betapa kaget Saat dilihat di balik pintu kamar Ternyata Rani Bukanya Rani sudah pulang Harusnya sudah sampai Kok ini malah ada disini lagi Ucap Ira dalam hati Ada perasaan was-was yang dirasakan Ira Pasalnya Rani terlihat menangis Wajahnya pun pucat seperti ketakutan Kamu kenapa Ran Tanya Ira memberanikan bertanya Bukanya menjawab pertanyaan Ira Rani malah menangis sejadi-jadinya Ira lalu mengambil air minum Agar sahabatnya itu sedikit tenang Lalu menyuruhnya berbaring di tempat tidur Sebagai sahabat Ia pun mendampinginya berada di samping Rani Malam pun semakin larut Tak ada kalimat yang keluar dari keduanya Tak terasa keduanya lalu tertidur Keesokan paginya Keduanya terlihat sudah bangun Ira menyiapkan sarapan Buat Rani yang terlihat masih melamun Akibat peristiwa yang menimpanya semalam Namun Ira belum paham Apa yang menimpa Rani Hingga akhirnya tiba Rani pun mulai berbicara Rah Sini duduk samping aku Aku mau cerita soal semalam Ungkap Rani Tanpa pikir panjang Ira pun menuruti permintaan Rani Rani pun lalu bercerita Malam itu sebenarnya ia tidak pulang Saat naik ke dalam bus Rani memang memilih tempat duduk di belakang Karena itu memang sudah kebiasaannya Baru saja ia duduk Rani lalu melihat ke arah cendela Ia saat itu sudah tak melihat Ira lagi Padahal Ira saat itu masih menunggu hingga bus yang ditumpangi Rani berangkat Menurut Rani penumpang bus itu memang tidak banyak Hanya beberapa orang Namun sejak duduk hingga bus itu berangkat Tak ada satupun penumpang yang berbicara Kondisi di dalam bus sangat sunyi Ah ia pikir para penumpangnya sedang kelelahan Sehingga ingin istirahat di dalam bus Cahaya di dalam bus yang redup Membuat Rani tidak bisa melihat jelas muka para penumpang Saat Rani melihat ke arah sopir pun Ia hanya terdiam saja Kemudian bus pun melaju Rani duduk tepat di samping cendela Tujuannya memang agar bisa melihat ke arah luar Rani kemudian mencari kondektur bus Ia berniat segera membayar ongkos Agar ia bisa beristirahat tanpa diganggu kondektur yang menagih ongkos Namun kondektur yang ditunggu pun tak kunjung kelihatan Tak terasa Rani pun tertidur Hanya beberapa saat Rani pun terbangun Namun ia mulai merasakan keanehan Suasana bus makin sunyi Para penumpang terlihat seperti bayangan Tiba-tiba sekujur tubuhnya merinding Rani berupaya menenangkan hatinya dengan cara memandang ke arah luar cendela Lagi-lagi Rani merasa aneh Suasana di luar tak biasa Seperti yang dilihatnya jika pulang kampung Jalanan yang terasa asing Suasananya pun terasa berbeda Satu persatu Rani memandangi bangunan yang ia lihat sepanjang jalan Namun tak ada satupun yang dikenalinya Ia berusaha mencari petunjuk jalan Tak ada satupun yang terlihat Keanehan pun makin menjadi Rani melihat dengan jelas orang-orang yang berada di luar sana mengenakan pakaian-pakaian tradisional zaman dulu Rumah-rumahnya pun terlihat rumah zaman dulu Rani mencoba berdiri untuk memastikan ia melewati daerah mana Aneh Jalan yang dilaluinya pun bukan jalan raya Tak lama kemudian Rani melintas sebuah pasar Saat itulah ia mulai merasakan berada di daerah terasing Orang-orangnya menggunakan pakaian adat zaman dulu Pasarnya pun pasar zaman dulu Aku ini berada di mana? Kok apa yang aku lihat tak seperti biasanya? Tanya Rani dalam hati Hanya selang beberapa saat bus pun berhenti Aneh Semua penumpang yang Rani lihat seperti bayangan Rupa dan pakaiannya terlihat hitam semua Rani benar-benar ketakutan Hatinya mulai menjerit Tapi tak ada suara yang keluar sedikit pun Tubuhnya juga tiba-tiba kaku Tak bisa digerakan Ia hanya bisa melihat semua penumpang turun dari bus Namun setelah turun satu persatu penumpang itu menghilang Rani mulai sadar ada yang tidak beres dengan bus yang ia tumpangi ini Ia lalu mencoba menenangkan hatinya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran sebisanya Tiba-tiba tubuhnya mulai bisa digerakan Sebelum bus itu melaju Rani pun bergegas turun Lalu lari menjauhi bus Hanya beberapa meter dari bus itu Rani baru sadar Ia masih berada di terminal Saat dia pertama kali naik bus tersebut Ia melihat sekitarnya tak ada orang satupun Rani terus melangkah mencari pertolongan Hingga kemudian Ia bertemu dengan tukang ojek malam Dan meminta diantar ke kosanya Esokan harinya Rani dijemput keluarganya Beuh Bikin merinding ya guys Bagaimana kalau anda yang mengalaminya sendiri Seperti dalam kisah ini Jangan lupa berikan komentar anda Like share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan saksikan juga video-video kami yang lain yang lebih menarik Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton